ya datang lagi dengan kami dadah untuk kali ini saya hanya menjajal drone di pagi hari ini ceritanya pemula bermain pemula suasana pagi ini tidak hujan dan tidak gerimis nah ini jalan menuju rumah saya ini pemandingan Galapum ini saya review pemandingan Galapama pemilik bapak sumen almarhum nemat tidak geser ke mana ya Oh yang lagi bermain di lapangan sekolah Insyaallah bulan Maret nanti kita review di puncak pas saya lagi camping nah ini dia sekolah SMA 19 sekolahnya sangat megah cuma belum 100% jadi ini saya menggunakan drone dengan ketinggian 240 meter ini saya belum berani terturun ke bawah karena takut ada kabel karena ini belum bisa baca kabel jadi kalau nabrak kabel ya udah jatuh dia hanya bisa baca tembok jarak lima meter oke nanti nabraknya bisa baca tombol pohon kalau kabel belum bisa oke kita balik ke pekeran resolusinya lumayan kameranya ya maklumlah kalau drone di harga segini biasanya kamera tidak terlalu bagus sedang-sedang saja beda sama yang pro yang harganya 30 juta ya doain saja biar saya gebelik tahun depan bisa kita terbangin lagi dengan drone yang maksimal keunggulan dari drone ini dari drone ini tuh dia sudah mempunyai gimbal artinya kameranya tidak bakal goyang-goyang stabil nah tuh lihat tuh ada kabel udah sensor nggak baca makanya itu stop turunnya pelan-pelan maju pas sudah kebawah langsung majuin dikit dan menghindari kabel telepon nah oke sekian dan terima kasih kita berjumpa lagi besok insyaallah kita terbangin daerah pinya ikuti terus channel kami selamat pagi selamat inovasi selamat menikmati